Polisi merilis identitas pelaku peledakan di pos polisi di Kartasura, sementara itu dari hasil temuan di lokasi kejadian, bom yang digunakan terduga pelaku berdaya ledak rendah. Berikut pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol, Dedy Prasetyo pada selasa pagi. Ini adalah foto pelaku, asam mahera, melengkap dari hasil identifikasi dari tim binapis, yang selain dari sidik jari, juga dikocokkan dari sidik jari yang ada di IJASA yang bersangkutan. Ini beberapa para bukti yang berhasil disintam, ada beberapa serbuk. Ini yang di dalam paperware ini sudah berisi campuran. Ada gelburnya, kemudian ada potasiumnya, kemudian ada black powder-nya, ini sudah campuran. artinya bahwa ini kurang-kurangkan pakitan yang bisa digunakan oleh yang bersangkutan. Ya, sementara yang bersangkutan menggunakan jenis bomnya adalah boking gum. Sehingga ketika terjadi ledakan, yang merukai yang bersangkutan adalah sebagian buk maupun tangan seberang kanan. Hari ini dari hasil pengkirsaan dan perawatan dari tim dokter Umat Akir, campuran-kirsaan kondisi jalan-nya alhamdulillah cukup stabil dan bisa berkomunikasi. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan di Solo, Jawa Tengah. Hendrawan, selamat sore. Sementara ini, apakah sudah ada adugaan latar belakang? Mengapa terduga pelaku melakukan hal tersebut atau aksi tersebut di pos polisi di Kata Surah? Kuspa, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi tentang latar belakang ataupun motif dari pelaku mengapa ia melakukan bom bunuh diri yang dilakukan tadi malam setengah, setengah sebelas waktu, ini siap malam, waktu siap barat. Pihak polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini dan pelaku tadi pagi sudah dibawa dari rumah sakit Umum Dokter Muar di Solo, Jawa Tengah menuju ke Semarang dan dirawat di rumah sakit Bayangkara di Semarang. Update terbaru kami belum mendapatkan khususnya tentang motif, namun bila kita melihat lokasi dari tempat kejadian perkara pos polisi yang berada di belakang saya, ini lokasinya berdekatan dengan rumah dari pelaku yang hanya sekitar 800 meter saja. Artinya pelaku cukup mengenal lokasi dari bom bunuh diri yang ia lakukan tadi malam. Dan bila melihat dari lokasi pertigaan Kartasura ini, ini adalah titik penting dari persimpangan dari tiga kota yaitu Solo, Semarang, dan Jogja di mana ini di lokasi ini selalu dilewati oleh kendaraan, kendaraan khususnya saat ini bila arus mudik, ini cukup banyak dilewati karena jika melewati jalur alternatif misalnya memang butuh waktu yang lebih panjang misalnya. Dan bila melihat kondisi ini, tampaknya tujuan dari pelaku bisa jadi adalah untuk menarik perhatian dari warga masyarakat tentang aksi terori. Namun bila melihat pergerakan komunikasi yang terjadi di media sosial, kemudian di platform sejumlah WhatsApp misalnya, platform media sosial, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nampaknya hal ini tidak berpengaruh kepada warga masyarakat, khususnya warga Solo, Raya, karena aktivitas berjalan seperti biasa, seperti tidak ada insiden apa-apa tadi malam, puspa. Kawan, jika berdasarkan penelusuran terduga pelaku, nama terduga pelaku, RA, apakah ada kaitannya dengan jaringan teroris di Indonesia? Sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian bahwa terduga pelaku ini terkait dengan organisasi secara terstruktur. Namun bila kita melihat dari rekam jejak pelaku, misalnya penelusuran saya tadi di lokasi menunjukkan bahwa RA ini memang ketika selulus SMA pada tahun 2017 lalu ini sempat berbeda perilaku ketika bertemu dengan orang-orang baru atau teman-teman baru. Dan di tahun 2018 lalu, RA juga sempat menghilang selama satu pekan yang akhirnya diketahui bahwa RA ini pergi ke Semarang, namun tidak diketahui apa yang terjadi. Namun terjadi perubahan perilaku pada diri RA ini menjadi semakin tertutup khususnya dengan warga sekitar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang berada di sekitar kampung RA, termasuk bagi keluarganya juga. Dan selain itu, bila kita melihat pola yang sama terulang beberapa kali ketika ada aksi bom bunuh diri misalnya, ini bom ini skalanya juga cukup kecil, low explosive, kemudian yang dituju juga sama. Apakah ini kemudian membuat suatu pola tertentu dalam bom bunuh diri yang lain, kita tentu harus pastikan pernyataan resmi dari pihak otoritas Polri khususnya. Oke, Hendrawan mengingat aksi peledakan ini terjadi H-2 menjelang lebaran, apakah ada peningkatan keamanan, peningkatan sistem keamanan dari kepolisian setempat menjelang lebaran? Ya, Puspa, kalau saya melihat di beberapa titik, khususnya di pos pengamanan lebaran, pos pantau lebaran seperti yang di belakang saya, yang tadi malam terjadi bom bunuh diri, pada dasarnya pengamanan cukup biasa saja. Hari ini ada penambahan dua anggota bersenjata yang menggunakan senjata laras panjang. Namun ketika saya tanya kepada petugas pos, ternyata dua petugasnya adalah pindahan dari pos lain yang sebelumnya juga sudah dijaga. Nah, ini hal baru yang muncul, pengamanan terbaru yang muncul di pos pantau yang saat ini ada di Kartasura, yang di mana petugas ini bertugas mulai sore hari ini. Namun informasi yang lain yang kami peroleh, selain pengamanan secara terbuka, ada penambahan kekuatan pengamanan, namun secara tertutup. Ada kemungkinan ini digunakan untuk lebih meningkatkan rasa nyaman bagi warga masyarakat yang sedang melakukan mudik. Namun sekali lagi, bila kita melihat aksi yang terjadi tadi malam dan kemudian respon yang dilakukan oleh warga masyarakat, tampaknya teror tadi malam sama sekali tidak berpengaruh kepada warga masyarakat, khususnya di kawasan Solo ini. Kita harapkan juga tidak terjadi apa-apa, tidak mengganggu ibadah khususnya bagi umat muslim yang besok akan menggelar sholat id di Kartasura. Hendrawan Setiawan, terima kasih banyak atas informasi Anda. Terima kasih.